Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Biarpun saya pergi jauh Tidakkan hilang dari kamu Tanahku yang ku cintai Engkau ku hargai Oke anak-anak yang soleh dan soleha Kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 999 Nah kalian masih ingat penjumlahan dan pengurangan itu apa? Nah Madam ingatkan kembali Penjumlahan adalah operasi dasar aritmatika yang menjumlahkan 2 buah bilangan menjadi sebuah bilangan Sedangkan pengurangan merupakan kebalikan dari penjumlahan atau pertambahan Oke anak-anak Kali ini kita akan menggunakan penjumlahan ratusan dengan menggunakan berbagai cara Yaitu contoh Disini ada bilangan 246 ditambah 215 Sama dengan bla 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 Nah disini kita menggunakan cara yang pertama yaitu menggunakan bantuan gambar Bilangan 246 Disini kita gambarkan dengan 2 susunan balok ratusan 4 susunan balok puluhan dan 6 susunan balok satuan Oke ditambah 215 Nah disini digambarkan 2 susunan balok ratusan Kemudian 1 susunan balok puluhan dan 5 balok satuan Kita jumlahkan Nah sekarang kita jumlahkan mulai dari satuannya anak-anak Nah disini satuannya ada 6 Ditambah 5 sama dengan 11 Nah 11 ini kita pisah dulu puluhan dan satuannya Nah menjadi satu puluhan dan satu satuan Selanjutnya yang puluhan yaitu 4 balok puluhan ditambah 1 balok puluhan menjadi 5 balok puluhan Kemudian 2 balok ratusan ditambah 2 balok ratusan menjadi 4 balok ratusan Nah dengan demikian disini ada 4 ratusan kemudian 6 puluhan dan satu satuan Jadi 246 ditambah 215 ditambah 215 sama dengan 461 anak-anak Oke sekarang bagaimana dengan pengurangan Nah kita ambil contoh bilangan berikut ini 432 dikurang 215 disini ratusan dikurang 217 ket evenings Nah kita gambarkan dulu bilangan 432 disini ratusannya ada 4 Puluhannya ada 3 Dan satuannya ada 2 Berapa hasilnya? Kita kurangkan dengan 217 Nah, 200, 2 ratusan kita silang Kemudian 17, 1 yang merupakan puluhannya kita silang Kemudian 7 satuannya kita silang juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nah, jadi yang tersisa adalah 2 balok susunan ratusan 1 balok puluhan Dan 5 balok satuan Jadi, 432 dikurang 217 sama dengan 215 Anak-anak Oke, do you understand my student? Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan dengan cara yang kedua Contohnya adalah cara bersusun panjang Nah, di sini kita akan menggunakan nilai tempat anak-anak Untuk menghitung jumlah atau pengurangan Nah, di sini kita ambil contoh Bilangan 137 ditambah 246 Kita uraikan dulu nilai tempatnya Yaitu 137 sama dengan 100 ditambah 30 ditambah 7 anak-anak Kemudian 246 kita uraikan lagi 200 ditambah 40 ditambah 6 Nah, sekarang kita jumlahkan satuannya 7 ditambah 6 sama dengan 13 Nah, kemudian 30 ditambah 40 sama dengan 70 Ratusannya sekarang 100 ditambah 200 sama dengan 300 Nah, di sini hasilnya kita masih melihat ada angka 13 yang belum kita uraikan nilai tempatnya Kita uraikan dulu lagi nilai tempatnya Yaitu 13 sama dengan 10 ditambah 3 Nah, 70-nya kita turunkan di sini 300-nya juga Sekarang kita akan menempatkan posisi nilai tempatnya Sesuai dengan tempatnya masing-masing Kita letakkan dulu posisi nilai satuannya Yaitu 3 Kemudian di sini ada dua puluhan 70 ditambah 10 sama dengan 80 Nah, 300-nya kita turunkan Jadi, 300 ditambah 80 ditambah 3 sama dengan 383 Nah, anak-anak Jadi, 137 ditambah 246 sama dengan 383 Nah, bagaimana sekarang dengan pengurangan? Kita beri contoh berikut ini Yaitu bilangan 485 dikurang 249 Sama dengan bla 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 Nah, kita uraikan lagi nilai tempatnya Yaitu 485 sama dengan 400 ditambah 80 ditambah 5 Kemudian 249 Kita uraikan lagi 200 ditambah 40 ditambah 9 Nah, sekarang kalau kita ingin kurangkan 9 kurang 5 itu tidak bisa Karena 5 lebih kecil daripada 9 Kita ubah dulu bentuknya ya 485 kita uraikan lagi Karena kita ingin mengubah bentuknya Yaitu 400 ditambah 80 ditambah 5 Kemudian 249 adalah 200 ditambah 40 ditambah 9 Dikurang sekarang Nah, 5 kita kurang dengan 9 itu tidak bisa Kita pinjam di depan 5 yaitu puluhan Di sini ada 80 Nah, 80 ini kita pinjam 10 nya Sisalah 70 Nah, 10 nya ini satuannya kita Satuan puluhannya kita simpan di depan Satuan 5 Yaitu jadi angka 15 sekarang 15 dikurang 9 sama dengan 6 anak-anak Nah, sekarang 70 dikurang 40 sama dengan 30 Nah, ratusannya 400 dikurang 200 sama dengan 200 Sekarang hasilnya adalah 236 Jadi, 485 dikurang 249 Hasilnya adalah 236 anak-anak Oke, do you understand my student? Oke, anak-anak yang soleh dan soleha Kita lanjutkan dengan cara yang berikutnya Yaitu cara bersusun pendek Kita ambil contoh nilai atau bilangan Yang sama dengan penjumlahan cara bersusun panjang Yaitu 137 ditambah 246 Nah, kita jumlakan anak-anak Di sini kita akan menjumlahkan dengan Melakukannya pada bilangan atau nilai tempat Yang paling belakang Yaitu satuan Yang terkecil Yaitu 7 ditambah 6 sama dengan 13 Nah, 3 yang merupakan satuan Kita letakkan di bawah hasil sini Kemudian 1 puluhannya kita simpan dulu di atas puluhan Nah, baru kita jumlakan 1 ditambah 3 sama dengan 4 Ditambah 4 sama dengan 8 Kemudian ratusannya 1 ditambah 2 sama dengan 3 Jadi, 137 ditambah 246 Hasilnya 383 Nah, sekarang cara bersusun pendek dalam bentuk pengurangan Yaitu kita ambil contoh Bilangan 485 dikurang 249 Nah, di sini kita akan melakukan pengurangan 5 dikurang 9 Itu tidak bisa anak-anak Karena 5 lebih kecil daripada 9 Kita pinjam ke puluhannya Yaitu di depan 5 adalah angka 8 Nah, kita pinjam 1 Jadi, sisa 70-an Nah, yang satu puluhannya kita simpan di depan 5 satuan Jadi, angka 15 Nah, sekarang 15 dikurang 9 sama dengan 6 anak-anak Kita lanjutkan puluhannya 7 dikurang 4 sama dengan 3 Sedangkan ratusannya 4 dikurang 2 sama dengan 2 Jadi, 485 dikurang 249 Hasilnya adalah 236 Nah, sekarang kita masuk ke Cara mendatar anak-anak Kita masih menggunakan bilangan Contoh di atas Yaitu 137 Ditambah 246 Sama dengan bla-bla-bla Nah, di sini kita jumlahkan dulu Dari satuannya Yaitu 7 Ditambah 6 Hasilnya 13 anak-anak Nah, 13 Tiga merupakan satuan Kita letakkan di belakang hasil ini Kemudian satu yang merupakan puluhan Kita simpan dulu di atas puluhan Kemudian baru kita jumlahkan Satu ditambah Tiga sama dengan empat Ditambah Empat Sama dengan delapan hasilnya Nah, sekarang Ratusannya Satu ditambah Dua sama dengan tiga Oke Selanjutnya Cara mendatar dalam bentuk pengurangan Kita ambil contoh 485 Dikurang 249 Nah, sama Kita mulai dulu dengan Satuannya Yaitu 5 Dikurang 9 Tidak bisa Kita pinjam Di depan 5 Yaitu puluhan Nah Kita pinjam 1 Puluhannya Sisa 7 Nah, satuan puluhannya Kita simpan di depan 5 Jadi 15 15 Dikurang 9 Sama dengan 6 Kita letakkan paling belakang Karena Posisinya adalah satuan Selanjutnya 7 7 Dikurang 4 Sama dengan 3 Anak-anak Dan lanjut Ratusannya 4 Dikurang 2 Sama dengan 2 Oke Do you understand my student? Sampai disini dulu Pembahasan kita Tentang penjumlahan Dan pengurangan Bilangan Sampai dengan 999 Semoga bermanfaat Dan menambah ilmu Pengetahuan kalian Oke Let's finish Our lesson Bayahamdallah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Oke Anak-anak yang Soleh dan Solehah Do you understand? Jika kalian sudah Paham Please do it Silahkan Kalian lanjutkan Dengan mengerjakan Latihan berikut ini Oke Don't forget Jika kalian sudah Selesai If you have happiness You send it to madam Oke Nah Jangan lupa juga Anak-anak Sholat Mengaji Dan bantu orang tua kalian ya Tetap selalu jaga kesehatan Oh iya Di bawah hamdallah ini Anak-anak Ada tertulis Alamat website Yang berupa game Penjumlahan Nah Kalian disini Bisa belajar Sambil bermain Caranya Kalian tulis kembali Alamat Websitenya Di address bar Di pada google Oke Sampai disini dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Bye 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 Terima kasih.